Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita mau tanya-tanya sedikit tentang Mabit ya Ini Gus Aulia sebagai pembina remas kita tanya sekitar Mabit ya Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam warahmat Alhamdulillah hari ini acara Mabit ya Gus ya Apa sebenarnya Mabit itu Gus? Sebenarnya Mabit ya Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa menyelenggarakan dengan adik-adik remas Jadi remas ini apa? Remas ini adalah remaja masjid daripada warga Perum Green Menganti Jadi beliau ini juga merupakan bagian dari masjid Artinya dia juga tangan kanan langsung dari kepengurusan takmir masjid Alhamdulillah Kebetulan di malam hari ini sesuai dengan pertanyaannya yang dimaksud dengan Mabit ini apa Gus? Jadi kita korekan artinya Mabit sendiri ini adalah malam bimbingan iman dan takwa Jadi di malam hari ini adik-adik remas ini menyelenggarakan kegiatan yang sangat-sangat positif dan religius yang arahnya adalah membina iman dan takwa daripada adik-adik warga Perum Green Menganti Kenapa kok dipaskan juga di malam Ramadan? Karena mencari keberkahannya Jadi supaya bimbingan keimanannya Jadi tambah yakin, tambah iman kepada Allah SWT Juga mengerjakan apa yang menjadi perintahnya Karena ini menjadi bagian orang daripada takwa Arti takwa adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT Dalam Mabit ini Gus, kira-kira kegiatannya apa saja Gus? Oh ini banyak sekali Mulai dari kegiatan-kegiatan yang utama Namanya fokusnya adalah bimbingan iman dan takwa Jadi ada prioritas ini yang utama ini dua Tapi yang lainnya adalah pendukung Jadi mulai dari untuk kegiatan menambah keimanan Mulai kita latihan bagaimana kita bersama dengan diri doa Kemudian juga melaksanakan Lomba-lomba Solat lima waktunya Ini nanti dilatih semua Bagaimana pentingnya solat lima waktu Bahwa berjamaah itu lebih penting ketimbang sendirian Lebih utama ketimbang sendirian Setelah itu untuk menambah ketakwaannya juga Ditambahkan ada kegiatan solat bersama Kemudian juga apa namanya Tarawih bersama Terus nanti juga ada Tadarus bersama Jangan lupa ini nanti malam kita juga ada Melaksanakan kiamulail berjamaat Alhamdulillah Nanti akan dipimpin langsung oleh ketua takmir dari Masjid Anglul Gus Dainal Iya betul Gus Dainal sendiri nanti Beliau yang kita mandati untuk Memimpin anak-anak dalam acara Sholat berjamaah Yaitu kiamulail Di sana Kita bukan hanya memaknai sholatnya saja Tapi arti penting kiamulail itu sendiri apa Nanti akan diterangkan di sana Jadi bagi yang penasaran Pengen tahu kiamulail itu apa Kureannya seperti apa Manfaatnya bagaimana Ayo ikuti channel youtube kami Jangan lupa Supaya Anda bisa lebih paham Kita belajar bersama-sama di channel ini Semoga memberikan manfaat Wawasan untuk seluruh umat Amin Alhamdulillah Gih mantul umum Gus Aulia Selaku pembina remas Masjid Anglul Demikian Gus Aulia Semoga bermanfaat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masjid Anglul